Intro Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa bunyikan lonceng Agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV Jangan lupa juga like and share Terima kasih, kita lanjutkan videonya Mari belajar membandingkan pecahan dengan garis bilangan Nah sekarang kita kasih contoh terlebih dahulu Kita punya pecahan 3 per 2 Dan kita punya pecahan 1 per 3 Nah sekarang kita lihat 3 per 2 dan 1 per 3 di garis bilangan 3 per 2 ada di sebelah sini Ini 3 per 2 dan 1 per 3 ada di sebelah kiri Nah manakah yang sebelah kanan Manakah yang paling kanan itu yang paling besar Sehingga kita tulis 3 per 2 Ini karena terletak di sebelah kanan Sehingga kita tulis 3 per 2 lebih besar daripada 1 per 3 Nah inilah contohnya Sekarang kita selesaikan soal yang nomor 2 Kita punya setengah dan 2 per 3 Soal 2A ya Setengah dan 2 per 3 Setengah dan 2 per 3 ada di sebelah sini Kira-kira mana yang ada di sebelah kanan Kalau kita tarik garis seperti ini Garis lurus Maka 2 per 3 ini lebih kanan daripada 1 per 2 Sehingga setengah lebih kecil daripada 2 per 3 Karena setengah berada di sebelah kiri daripada 2 per 3 Sekarang yang nomor B Kita punya 5 per 2 dan 6 per 3 5 per 2 di sini 6 per 3 ada di sebelah sini Dan 5 per 2 ternyata berada di sebelah kanan Atau lebih kanan daripada 6 per 3 Sehingga 5 per 2 lebih besar daripada 6 per 3 Sekarang kita coba selesaikan yang C 6 per 2 6 per 2 ada di sebelah sini Sedangkan 4 per 3 ada di sebelah kiri Jauh sekali sebelah kiri Sehingga 6 per 2 ini lebih besar daripada 4 per 3 Sekarang kita selesaikan yang D Yang D kita punya 7 per 2 7 per 2 ada di sebelah sini Kemudian 9 per 3 9 per 3 ada di sebelah sini Nah karena 7 per 2 berada di sebelah kanan Daripada 9 per 3 Sehingga 7 per 2 lebih besar daripada 9 per 3 Sekarang yang E Kita punya 3 per 2 3 per 2 ada di sebelah sini Kembali lagi ke sini 3 per 2 ya Kemudian 4 per 3 4 per 3 ada di sebelah sini 4 per 3 Kalau kita tarik garis seperti ini Nah seperti ini Ternyata 3 per 2 ini ada di sebelah kanan dari 4 per 3 Sehingga 3 per 2 lebih besar daripada 4 per 3 Nah beginilah cara membandingkan pecahan dengan garis bilangan Betul 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!